pada tahun 2018 lalu PUBG Mobile dengan cepat mewabah dan menarik perhatian gamer seluruh dunia bahkan kini menjadi salah satu mobile game terbesar kita lihat kill paling banyak kita sama 5 apakah? biasanya aku 0 apakah kalian jodoh? setelah sekian lama astaga akhirnya kita dapet buya kita udah main berhasil dapet buya tapi bungkornet kamu ngeliatin apa? ada siapa disana? kita akan melihat ini ada satu tayangan tentang game yang terinspirasi dari pandemi corona penasaran seperti apa? ini dia Sobat Game R langsung ya check it out virus corona yang akhir-akhir ini melanda seluruh dunia menginspirasi beberapa orang untuk membuat game kira-kira game seperti apa sih? langsung aja ini dia yang pertama adalah Serba 20 ketika anak-anak seumuran tengah disibukan dengan berbagai tugas sekolah saat situasi lockdown hal tersebut tidak berlaku bagi seorang anak asal Italia yang malah terinspirasi untuk membuat sebuah game karena adanya virus corona dia adalah Lupo Datturi berumur 9 tahun murid kelas 4 sebuah sekolah dasar di pinggiran kota Milan Italia ini mengisi waktu luangnya dengan membuat video game untuk dimainkan bersama teman-temannya ternyata keahlian menekuni dunia pro gaming sama-sama ditekuni oleh ayahnya bernama Marco Lupo pun kemudian mulai belajar untuk mengembangkan sebuah game dari tutorial di internet hingga terciptalah sebuah game berjudul Serba 20 tujuan dari game ini yaitu mencari dan menghancurkan COVID-19 menggunakan laser sebuah pesawat luar angkasa meskipun banyak orang tua yang prihatin melihat anak-anak yang bermain video game dikala situasi lockdown saat ini ayah Lupo yang merupakan seorang business manager dan ibunya yang merupakan seorang pengacara mengaku tidak khawatir dengan minat anaknya terhadap video game yang kedua adalah Pandemia Virus Outbreak Pandemia Virus Outbreak adalah permainan yang memiliki tema unik bertema apokaliptik bukan game tentang perang baku tembak ataupun membasmi zombie tugas pemain adalah menghentikan penyebaran virus pemain menggunakan kartu untuk mengambil kebijakan selama menjabat sebagai pemimpin dunia tetapi pemain harus berpikir matang sebelum membuat pilihan karena setiap pilihan ada dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang alur game ini mirip dengan Infinite Corp pemain cukup menggeser ke kiri atau ke kanan untuk membuat pilihan tapi setiap pilihan memiliki dampak tertentu agar membantu pemain dalam mengambil keputusan lebih mudah game ini menyediakan peta strategis peta ini dapat membantu pemain membuat pilihan terbaik dalam situasi terkini pemain pun memiliki kesempatan untuk melihat situasi ekonomi untuk membantu mengubah keputusan selain itu pemain juga bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat untuk menghindari kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil nah kali ini game yang berasal dari dalam negeri kita yaitu Dawn of Covillation Solve Corona pada hari pendidikan nasional kemarin Pemprov Jatim punya cara untuk mengisi peringatan tersebut kali ini dengan merilis game edukasi berjudul Dawn of Civilation Solve Corona game ini memiliki sisi edukasi yang bisa dijadikan sarana belajar oleh para siswa di samping itu game ini terfokus tentang wabah virus Corona dengan game ini diharapkan siswa sekolah dapat memahami COVID-19 dengan cara yang lebih menyenangkan game ini juga mengajak para pemainnya untuk belajar tentang COVID-19 secara interaktif menangkal hoax dan gotong royong membantu masyarakat dan tenaga medis dari rumah Pemprov Jatim bersama para relawan pelajar Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam Nusantara Innovation Forum kolaborasi menghasilkan game ini Nusantara Innovation Forum yang berpusat di Inggris dan Soft Education yang berpusat di Singapura wah keren banget ya ada yang sudah pernah coba main? selanjutnya ada game dari Jepang yang cukup unik yaitu Social Distance Mitsudesu game ini langsung viral di Jepang pada saat dibagikan di halaman Twitternya gubernur Tokyo Yurino Koike menjadi tokoh utama di game ini di game Social Distancing ini terlihat gubernur berjalan lurus dengan dikelilingi oleh lingkaran hijau ia harus mencegah orang-orang mendekatinya dan juga membubarkan masyarakat yang berkumpul berdekatan jika gagal nyawanya berkurang satu indikator jumlah nyawa berupa gambar masker uniknya si tokoh utama bisa terbang juga loh sobat gamer gubernur Tokyo Yoriko Koike telah memelopori seruan kepada wilayah pimpinannya untuk menangani peningkatan jumlah kasus COVID-19 secara lebih serius sesuai keadaan darurat yang sekarang dinyatakan oleh pemerintah Jepang secara nasional Koike berpesan hampir setiap hari ke penduduk ibu kota memperingatkan orang-orang untuk menghindari daerah di mana mereka mungkin berdekatan dengan orang lain sejak itu kata Mitsuh yang menunjukkan pembatasan ramai dan dekat dalam bahasa Jepang menjadi populer di dunia maya nah itu tadi adalah game yang terinspirasi dari pandemi virus antusiasme gamer Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat e-sport star Indonesia di GTV sangatlah fantastis pasalnya tercatat lebih dari 20 ribu peserta telah mendaftar dalam program pencarian bintang e-sport pertama ini setelah melalui tahap registrasi dan tes pengetahuan seputar Mobile Legends pada Jumat kemarin proses audisi tanding 1vs1 telah dimulai audisi tanding 1vs1 yang rencananya akan berlangsung hingga hari minggu ini telah menyeleksi 500 calon peserta untuk bertanding melawan para pro player secara online kita menyaring kita menyaring untuk mendapatkan 500 peserta yang terpilih lolos dari berbagai macam kriteria baik dari segi win rate baik dari segi matchnya kemudian dari data pesertanya kemudian juga identitas mereka sesuai atau tidak gitu proses audisi 1vs1 yang melibatkan ekspertise Mobile Legends berlangsung dengan lancar bahkan sebagai pro player yang ikut terlibat dalam audisi tanding tersebut Wizking cukup terkesan dengan kemampuan para calon peserta eSports Star Indonesia mungkin beberapa player yang aku buy one tadi itu mungkin ada potensi lah dan tadi juga gue ngerasa jarang buy one gitu kayak ngerasa hampir ke bantai lah ya bersiaplah untuk menjadi saksi lahirnya bintang eSports pertama di Indonesia saksikan eSports Star Indonesia mulai 29 Agustus 2020 saksikan eSports Star Indonesia eSports Star Indonesia di GTV ya guys ya hanya di GTV dengan perkembangan smartphone saat ini para penggemar game semakin dipermudah untuk memainkannya game yang dulu hanya bisa dimainkan menggunakan personal komputer atau PC ataupun di konsol kini sudah bisa dinikmati menggunakan ponsel pintar yang bisa dibawa kemana-mana top gamer merangkum beberapa game favorit yang bisa dimainkan menggunakan PC kini bisa dimainkan dengan menggunakan ponsel pintar berikut game tersebut Call of Duty Strike Team Call of Duty Strike Team adalah game first person shooter dan real time yang dikembangkan oleh The Blast Furnace game yang biasa dimainkan di PC ini pada September 2013 telah dirilis di iOS dan Oktober 2013 hadir di Android Call of Duty Strike Team membawa pengalaman baru ke seri Call of Duty pemain memiliki pilihan untuk beralih dari pandangan orang pertama ke perspektif drone overhead dengan muncul di perangkat iOS dan Android pemain akan dapat mengendalikan beberapa gerakan sederhana di layar mereka player unknown battleground genre battle royale mulai naik daun semenjak para streamer di Twitch mencoba memainkan game player unknown battleground mulai dari sini nama PUBG mulai dikenal di kalangan gamers di seluruh dunia sayangnya para fans yang minat dan ingin merasakan permainan ini harus menyediakan spesifikasi komputer yang terbilang cukup tinggi karena hal ini para fans terpaksa harus mengupgrade spek komputernya untuk bisa menikmati game ini selain spesifikasi game ini juga bukanlah game gratis jadi para peminat harus membeli game tersebut terlebih dahulu melalui Steam karena banyaknya kendala yang membatasi para fans untuk bisa menikmati game ini Tencent telah mengambil langkah berani untuk merilis port PUBG di perangkat mobile secara global pada tahun 2018 lalu PUBG Mobile dengan cepat mewabah dan menarik perhatian gamer seluruh dunia bahkan kini menjadi salah satu mobile game terbesar selanjutnya ada Fortnite Battle Royale tepat pada tanggal 25 Juli 2017 peluncuran Fortnite Save the World tidak ada yang menyangka potensi dari game ini ketika membaca ulasan awal game ini gagal memuaskan para penkritik dari segi mode permainan utamanya yang tidak begitu mengesankan akan tetapi mekanismenya terutama pada sistem build and loot distractibility dan shooter justru mendapat ujian salah satu keunggulan Fortnite adalah komitmen dari pengembangnya selama beberapa minggu setelah perilisannya Epic Games sang pengembang rutin menyajikan berbagai update dan juga mode baru kepada pemainnya ada sebuah opini dari alam online yang mengatakan bahwa Epic Games menambahkan mode Battle Royale ke Fortnite karena game aslinya sedang sekarat melihat ke belakang Fortnite Battle Royale awalnya diluncurkan sebagai fitur beta untuk para pemain Save the World mode ini tersedia 6 minggu setelah tanggal peluncuran early access yang asli peluncuran mode free to play berlangsung 2 minggu kemudian pada tanggal 26 September 2017 2017 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax